Intro Saya profesinya dokter bedah Jadi banyak masalah-masalah pasien Bismillahirrahmanirrahim Jika mendapatkan rizki Sebaiknya dipakai umrah, ibadah dahulu Atau lebih diutamakan untuk kebutuhan terlebih dahulu Karena takut kedepannya tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup Oke, teman-teman begini Jangan dipisahkan Semua ibadah Memenuhi kebutuhan rumah tangga Dan ibadah aspek yang lain secara ritual Itu Allah sudah atur dengan sedemikian rupa Contoh Anda bekerja Dapat rizki Berupa harta benda tertentu Dengan jumlah tertentu Apa yang pertama kali harus dilakukan dengan harta ini Turun Quran surah keempat ayat 34 Paling kiri sebelah atas Infakan untuk keluarga Jadi pertama keluarga Jelas? Jadi anda cek nih kebutuhan keluarga itu berapa Dalam sebulan cek Berapa, 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 berapa Dapat 80 juta Kebutuhan 40 juta dari keluarga Masih ada lebih kan? Makanya kelebihan ini sudah Allah ukur Allah tetapkan nisab namanya Jadi ada nisab disitu Setiap ada 85 gram emas Dengan nominal sekian Emas itu akan terus naik kan? Sesuai dengan masanya Masa Nabi mungkin kurang dari sejuta Naik lagi, naik lagi, naik lagi Sekarang 1 gram udah 700 ribu Baik, jadi ini kurang lebih 60 juta ke atas Maka ketika anda mendapatkan ini Kata Allah Ini pun silahkan keluarkan zakatnya dulu Baru keluar zakat Zakat pun keluar Setelah melewati batas ini Ya 85 pas ke atas Keluar zakat Bahkan ada pendapat di ulama pun Jika zakat ini pun Awas hati-hati Bisa berpengaruh terhadap kebutuhan keluarga Yang memang dibutuhkan nilainya segitu Maka ini belum dikeluarkan Ada pendapat demikian Jadi ketika kebutuhan keluarga 75 juta misalnya Dibutuhkan betul Ya, mohon maaf Kemudian Dapatnya 60 juta Ini sudah masuk kategori nisab Hanya nisab ini pun keluar zakat Itu ditunda setahun Kalau bertahan Lebihnya ada Baru kemudian keluar Ya, ada yang menyebutkan haul disini Karena itu Jika kemudian ini masih belum mencukupi Maka ini tidak keluar Tutupi dulu ini Jadi anda bayangkan Zakat saja Yang sifatnya wajib keluar Ketika nisab muncul Itu bisa ditunda Atau tidak keluar Ketika kebutuhan keluarga belum tersadukan Kalau sifatnya betul-betul mendesak Tapi kalau sifatnya asumsi Ini kebutuhan kita Misalnya 60 juta nih dalam sebulan Saya dapat 75 juta Ya, atau saya dapat 60 juta pas Tapi masih asumsi belum jelas ini Maka rumus cepatnya Keluarkan zakat lebih baik Karena rumusnya ketika anda keluarkan Allah berikan 10 kali lipat 10 kali lipat dari yang dikeluarkan 10 kali lipat ini Jangan dihitung dari uangnya Dari nilainya Boleh jadi Dijaga yang nilai 60 juta ini Supaya dia berkurang Sakit tidak ada Kebutuhan ini tiba-tiba Dibelikan oleh orang lain Ini yang menjadi gratis Anak-anak dapat beasiswa Akhirnya yang 60 juta Tinggal 30 juta Anda masih nyimpan 25 juta Sudah sampai sini? Oke, nah sekarang Kita kembalikan ke umrah Ustaz, saya dapatkan di segini Saya pilih mana umrah Atau saya penuhi kebutuhan keluarga dulu Kalau memang ada kebutuhan keluarga Yang sangat mendesak Yang harus dipenuhi Maka ini yang didahulukan Ini kemudian diakhirkan Caranya Simpankan untuk tabungan Nabung, tapi niatkan betul Tuliskan tabungannya Jaringannya umrah Jangan diganggu untuk apapun Bisa, saya dapat di segini 55 juta Kebutuhan keluarga 45 juta Ini harus saya dahulukan Masih sisar 55 juta Maka Anda simpan Misalnya 10 juta untuk umrah 5 juta untuk cadangan ke sini Jelas, simpan Dapat lagi, simpan Dapat lagi, simpan Sampai terpenuhi, baru berangkat Kalau sudah dapat 30 juta ini Niatnya untuk umrah Berangkatkan umrah Ya Tapi kalau cuma asumsi Ah takut ada kebutuhan Takutnya tidak Dahulukan ibadah Dahulukan Untuk haji Kalau sudah ada untuk haji Berangkat haji Nanti begitu Anda pulang Allah akan kirimkan rizki yang baru Yang bisa memenuhi Apa yang Anda butuhkan Insya Allah Jelas Ada lagi? Ada Ustaz Saya angkat tangan Sebentar dulu ya Kasian Pak ya Yang ibu-ibu ini ya Pak ini menarik nih Untuk perempuan Pakaian yang terbaik Untuk sholat di rumah Itu seperti apa Ustaz? Apakah harus Harus berpakaian terbaik Atau kita boleh Pakai pakaian Yang sedang kita kenakan Misalnya daster Kemudian ditutupin Oleh mu kenang Bukan kita mungkin Anda ya 26-27 terutamanya Kemudian 28-29 Sampai ke ayat tadi Yang saya sampaikan Berhubungan dengan masjid Pertama Allah katakan Ketika ada panggilan dari masjid Kenakan pakaian terindah Indah Indah itu Ukurannya pasti sudah kita pahamilah Ada ukuran moral disitu Ukurannya tiga Ibu kondangan pakai daster Indah tidak Misalnya Tapi kalau kita tutup dengan yang lain Tutup Dan nampak indah Nampak rapi Nah itu gak apa-apa Gak jadi masalah Yang penting ada penutup Dengan baik Rapi Tampil baik Misalnya tadi tutup mukena kan Tutup mukena Mukenanya rapi Mukena baik Gak ada masalah Silahkan saja Sama saja Anda dengan pakai daster Tutup lagi misalnya Pakai abaya Pakai macam-macam Berangkat kemudian ke Kondangan dan seterusnya Sepanjang yang bagian dalamnya Tertutupi Dengan baik Jadi tutup Tampilan luarnya yang rapi Yang bagus Tapi ada yang sangat menarik Walibah sutak Wadhani kakhir Dan pakaian ketakuan Itu esensi yang paling bagus Itu yang terbaik Apa itu takwa? Takwa itu Satu bebas maksiat Bebas maksiat Sehingga diartikan Meninggalkan semua yang dilarang Jangan sampai Anda sholat Membawa pakaian haram Hasil menipu Hasil korupsi Hasil riba Makanya ada hadis Yang sangat panjang Di hadis muslim Ketika seorang meminta Memohon kepada Allah Dan terdengar oleh Nabi Ya Kemudian Nabi Mengisahkan seorang lelaki Yang menempuh perjalanan panjang Doa orang yang sedang safar Cepat dikabulkan Mengangkat tangannya ke langit Jadi tiga yang dia kerjakan Satu safar Kedua Mengangkat tangan Yang ketiga Memulai dengan Setiap satu Itu cepat Mengabulkan doa Di orang safar Dua kali cepat dikabulkan Orang mengangkat tangan Cepat dikabulkan Menyebut alas malah Cepat dikabulkan Jadi harusnya Enam kali Orang ini Lebih cepat dikabulkan Dari doa orang biasa Tapi apa kata Nabi Bagaimana doanya Bisa dikabulkan Bustah Jadi ada orang yang Ketika berdoa Allah bukan Gak mau ngabulkan Jadi balik lagi Mental Kayak gini nih Ini ada Gelas kan Bicara kan Oke Kalau ini gak ada sekatnya Saya mau masukkan apa aja bisa Tapi kalau disekat begini Apa yang mau masuk Gula gak masuk Garam gak masuk Spidol gak masuk Balik mental Bukan Allah gak ngasih Mental Apa yang menutupi Sehingga mental Jawaban dari Allah itu Pertama kata Nabi Mat'amu haram Karena sumber makanannya haram Masyribu haram Karena minumannya haram Malbasu haram Karena pakaiannya haram Wahudia biharamin Dan perangkat hidupnya haram Anda yustajah muli darik Bagaimana itu bisa dijawab doanya Karena itu pakaian terbaik Bukan persoalan Masalah jenisnya Ya bukan pada modelnya Tetap dia menutup aurat Dengan baik Tapi pada yang pertama Esensinya Apakah halal atau haramnya Jadi indah itu bisa relatif Indah relatif Walaupun jelek itu mutlak Makanya ukurannya jelas Itu kan Baik cari Tapi pertama Jauhkan dari Nilai hal-hal Yang mengundang Maksudnya yang haram Kedua Takwa itu Berarti kedekatan Yang sangat dengan Allah Biasanya kalau teman-teman Dekat dengan seseorang Dan dapat undangan Bukankah akan mengenakan Pakaian yang paling baik Sekarang Anda Ingin dekat dengan Allah Maka ketika ingin dekat dengan Allah Cari yang paling bagus Yang paling baik Maka semakin tinggi kedekatan itu Semakin ada rasa dalam hati Pasti akan Anda akan memalih yang paling bagus Pasti itu Karena ada rasa dalam jiwa Terus itu otomatis Karena itu Tidak dilarang Ketika Anda menutupi Dengan mau kena Tampil menutup aurat Tapi Jika Anda mampu Mengerjakan Nilai takwa tadi Walibah Sun takwa Danikah khair Pakaian takwa Dengan dua model tadi Itu yang paling bagus Kalau Anda bisa kenakan ini Maka Allah akan turunkan Jawaban di Quran Yang sangat indah sekali Di surah At-Tolak Ya Surah At-Tolak Ayat kedua Sampai ketiga Di akhir ayat kedua Di awal ayat ketiga Wama yattaqillaha yaja'allahu Makhranja Waya rzuqhumil haithula Yahtasib Quran surah 65 Akhir ayat kedua Sampai awal ayat ketiga Kata Allah Siapa yang mampu meningkatkan Takwanya kepada Allah Maka aku akan Ringankan Persoalan hidupnya Bukan gak punya masalah Setiap ada masalah Allah ringankan Dia mengalami masalah itu Cuman ringan Awas ya Ustaz pun bukan gak punya masalah Banyak Ini masalah hantum semua nih Perbanyakan Tapi ya Kasih ringan gitu Dan tidak harus jadi ustaz Dekati Allah Allah pemilik semua solusi Dan nanti ketika Anda Mengalami persoalan itu Allah ringankan Bukan gak dapat masalah Diringankan Sehingga ringan Enak Oke sekiranya itu Ya Allah ta'ala adab Assalamualaikum Cukup Baik Ya Lagi yang Angkat tangan tadi ya Ini penutupian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Banyak masalah-masalah pasien Yang saya pikirkan Dan itu terbawa Dalam sholat Sehingga Dalam sholat Sulit sekali Sampai-sampai Mungkin Lupa Rakaat Nah seandainya Nah begitu Mungkin ada kiat-kiat Apa yang ustaz bisa berikan Bagaimana saya bisa Khusuk Dalam sholat Mungkin Tadi Cara maustaz juga Bahwa kita harus Memahami Bacaan Memahami Tapi Saya sudah mencoba untuk Menghapal Atau segala Tapi Mungkin sulit Bagi saya untuk Menghapal Bacaan-bacaan Al-Quran tersebut Yang kedua Jika saya lupa ini Rakaat Itu bagaimana Ya Apa Sujud Sahwi Bagaimana Tata caranya Seandainya kita Lupa tentang Rakaat tersebut Dan yang terakhir Mengenai pertanyaan Yang terakhir tadi Mengenai Pakaian yang Didapat yang haram Ya Itu Seandainya Saya mendapatkan Sesuatu yang haram Apa yang harus Saya kerjakan Apakah saya harus Buang pakaian tersebut Apakah saya harus Berikan Terima kasih Baik pertanyaan dari Dokter Bob Tentang Persoalan Khushu Dalam sholat Memang Khushu itu Masalah Yang luas Universal Tidak Tersekat Kedalam profesi Dokter Pedah saja Tukang kredit Ketika sholat Bisa ingat Kredit Yang mau Arisan Bisa ingat Ini giliran Siapa menang Semua Karena itu Di hadis Tapi menyebutkan Umum Ada dua Penyebab Orang Tidak khushu Pertama Faktor setan Ada setan Khusus Menggoda Orang sholat Namanya Khanzab Ada yang menyebut Khinsib Setan itu Banyak jenisnya Nanti mungkin Bagus juga Kalau kita belajar Fikir setan Supaya tahu Cara menghindarinya Kita nanti Belajar jenis-jenis setan Ada setan Di rumah tangga Ada di koran surah Kedua yang 102 Namanya Dasim Ada setan Di pasar Itu yang Kalau ke mal Pulang-pulang Masih ingat Tas belum dibeli Ada Ada Banyak Ada setan Di tempat-tempat musik Ada banyak Macam-macam Ini kembali Ke setan Yang goda orang sholat Ini saya sampai Ke jawabannya Jadi Nabi mengatakan Dalam salah satu hadisnya Bima ma'na Ida kaddara Kalau seorang sudah mulai takbir Kemudian Fakala syaitan Maka setan sudah mulai berbisik Di benangnya Udhkur kata Udhkur kata Ingat ini Ingat itu Itu ke semua Kalau kita belum takbir Itu biasa apa Gakkan ingat Tentang bedah Tentang pasien Tentang macam-macam Tapi ketika anda mulai takbir Allahu Akbar Mulai ingat Gunting tadi Letaknya di mana Ini ada yang belum dibedah Ini ada yang Wujud semua Berarti normal Normal Karena setannya betul menggoda Datang itu Baik Sampai-sampai Ada orang Solat Yang tidak ingat Berapa Rokat Sedang yang kerjakan itu Berarti benar kan Hadis Nabi Dan kita semua Umumnya Hampir mengalami itu Maka apa Solusinya Maka yang pertama Sebelum solat Diminta kita Untuk berlindung Kepada Allah Berniat dengan benar Semua amal Bergantung pada Liatnya Maka kalau kita Khawatir Minta perlindungan Kepada Allah Dan juga Boleh Ada yang baca Itu boleh Dilakukan Ini bagian pertama Dan ulama Di sini Tidak ada persoalan Memohon Kepada Allah Perlindungan Sebelum solat Karena solat Dibuka dengan takbir Secara bacaan Kemudian ditanamkan Dengan dia Yang kedua Ini yang paling penting Quran Surah ke Dua Al-Baqarah Ayat 45 Sampai 46 Sebelum solat Dibuat persiapan Yang matang Untuk solat Ya kata Allah Di ayat 46 Di ayat 45 Khusuh itu Tidak mudah Salat itu Tidak mudah Kecuali bagi orang khusuh Siapa orang khusuh ini Ternyata khusuh Dimulai Sebelum solat Bukan saat Sedang solat Jadi ada tahapan Khusuh Dimulai sebelum solat Apa persiapannya Tadi Ya wunduna anahu Mula korabim Satu Orang khusuh itu Orang yang merasakan Dalam jiwanya Akan menghadap Kepada Allah Karena itu Ketika akan menghadap Kepada Allah Kata Allah Kenakan pakaian yang bagus Kamu dapat undangan Dari orang lain Pakaian yang bagus Dapat undangan Dari sang pencipta Kenapa pakaian biasa-biasa Makanya pakaian Itu cenderung juga Mengondisikan kita Untuk bisa nyaman dalam solat Silahkan cek Pakai kaos oblong Dengan pakai baju koko Sama-sama sah Menutup aurat Tapi rasanya lain kan Ya kan Oke Kemudian yang paling menarik Di ujungnya Wa annahum ilaihi raji'un Tenang sebentar Kalau anda mendengar kalimat Raji'un Raji'un Apa yang terbayang Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Nah Dalam solat Itu ketika akan solat Kalau ingin khusyukat Allah Rasakan Mungkin ini solat terakhir Yang anda kerjakan dalam hidup Mungkin wafat dalam sujud Apa yang anda fikirkan Membedah orang Kalau anda wafat sekarang Apa yang anda fikirkan Tentang gunting Tentang segalanya Tentang selang Tentang infus Kalau anda wafat sekarang Apa yang mau anda kerjakan Kata Allah Cuma fikirkan semuanya Maka nabi sering katakan Sebelum solat Solu solatan muwadda' Solat lah engkau Seakan-akan Solat ini Jadi perpisahan dalam hidup Ya Solat Siapkan Rasakan Mungkin ini solat terakhir Makanya panggilannya kan Panggilan adhan Adhan Andida Panggilan Oke Saya ganti namanya Andi Ada namanya disini Tidak ada Baik Kalau tidak ada Oh ada Baik Kalau ada saya ganti dulu Asep ada Ada Ah Pasti gak ada Suneo Gak ada kan Pasti gak ada Suneo Dipanggil Allah Apa artinya Kita dipanggil tiap hari Adi dipanggil Allah Bob dipanggil Allah Hasan dipanggil Allah Andi dipanggil Allah Allah wakbar Allah wakbar Dipanggil kan Mungkin Solat itu panggilan terakhir Dalam hidup kita Kalau kita sudah merasa Itu panggilan terakhir Dalam hidup Boleh jadi Disitu kita akan Boleh merasakan Kenikmatan Untuk pasrah Kepada Allah Kalau wafat Dalam sejujurnya Dua Tiga Ada isyarat Di Quran Surah ke-29 Ayat ke-45 Utsbu Ma'wahya ilaika Binali kitab Sebelum solat Baca dulu Pahami dulu Rasakan dulu Sebuah makna Bacaan Dan gerakan Dalam solat Wa'akimis solat Baru tunai Dengan solat Dengan sempurna Diketika kita merasakan Wafat Kita merasakan Baca Allahu Akbar Allah maha besar Fikiran menerjemahkan Hati merasapi Allah saya mengatakan Kau maha besar Tapi dalam hidup Saya selalu merasa besar Dalam hidup Pekerjaan saya Saya katakan Yang paling besar Dalam hidup Dan seterusnya Itu perasaan akan terbawa Sehingga membantu Kita bisa Lebih fokus Dan nyaman Dalam solat Bila sampai disini Untuk bagian yang pertama Karena itu Saya sarankan Jangan capai dulu Untuk semua dikerjakan Sepekan ini Saya mau belajar Takbir dulu Pahami dulu Sepekan kemudian Saya belajar Untuk iftita Selanjutnya Saya belajar Al-Fatihah Sampai sempurna Bahkan ada ulama Yang mengatakan Ingat solat saja Sudah bagian dari khusyuk Wah ini 5 menit lagi Adan Tuhurni Sudah ingat Itu bagian dari khusyuk Oke Baik Kemudian Yang selanjutnya Saya lompat Ke bagian terakhir Yang haram Kebetulan hadir Dalam jiwa kita Atau kehidupan kita Bagaimana solusinya Kalau dari pakaian Dan sebagainya Ada sebagian yang Mengatakan buang Ada yang mengatakan bakar Tapi kalau ada Dari manfaat-manfaat Bisa digunakan Secara sosial Maka Jumhur ulama Lebih menyarankan Arahkan kepada Kepentingan sosial Sosial Misalnya Ada harta haram Berupa uang Misalnya kan Didapatkan Kita tahu ini haram Walaupun misalnya Hukum setempat Mengatakan boleh Tapi saya katakan Ini haram nih Secara agama Maka anda ingin Bebaskan dari itu Maka kemana kan ini Maka ulama Jumhur mengatakan Bioritas berikan Untuk kepentingan sosial Bikin jalan Bikin bangunan Bikin macam-macam Yang sifatnya Tidak konsumtif Ya Bukan dimakan Jadi jangan berikan Pada anak yatim Jangan berikan Pada fakir ini Sifatnya Untuk yang sosial Sifatnya Jadi kalau yang tadi Misalnya mau diberikan Pakaian Pada kepentingan sosial Jual Berikan untuk kepentingan sosial Atau dipakai pada Hal-hal yang sifatnya Sifatnya sosial Bisa digunakan Silahkan Tidak ada masalah Untuk disitu Sekiranya itu yang bisa Saya sampaikan Teman-teman Jangan lupa subscribe Like and share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya